Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di tips cetar cepat pintar bersama Miss Vina pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup nah untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini sebelum kita tonton videonya yuk sama-sama kita like komen, share subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video-video terbaru dari Miss Vina terima kasih perhatikan kedua gambar ini pada gambar yang pertama ada anak yang sedang bermain bola dan pada gambar yang kedua ada sebuah robot apa ya persamaan dan perbedaannya persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak lalu perbedaannya apa perbedaannya ialah robot tidak dapat tumbuh dan berkembang tidak dapat bernafas dan tidak dapat pula berkembang biak sedangkan anak kecil dapat tumbuh dan berkembang dapat bernafas dan juga dapat berkembang biak jadi anak kecil memiliki tiga ciri-ciri tersebut secara garis besar benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau bisa kita katakan sebagai makhluk hidup dan ada pula benda tak hidup atau benda mati masing-masing memiliki karakteristik tersembiri dan pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang karakteristik atau ciri-ciri dari benda hidup nah kita semua sudah tahu kan yang disebut dengan makhluk hidup itu apa saja jadi makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan makhluk hidup dan benda tidak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain yang pertama bernapas iritabilitas atau pekat terhadap rangsang membutuhkan nutrisi atau butuh makan dan minum bergerak melakukan reproduksi atau berkembang biak melakukan adaptasi dan yang ketujuh melakukan proses tumbuh dan berkembang ada tips cetar supaya kalian bisa cepat menghafal tujuh ciri-ciri makhluk hidup apa itu? kata cetarnya yaitu ningrat ingat ya ningrat baiklah sekarang kita membahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup N untuk nafas bernafas atau istilah lainnya adalah respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari tubuh oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi kemudian energi yang dihasilkan akan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh hewan, manusia, dan tubuhan memiliki proses pernafasan manusia dan hewan membutuhkan proses pernafasan ini untuk hidup begitu pula dengan tubuhan mereka melakukan proses pernafasan untuk mendapatkan makanan setiap maluk hidup memiliki proses pernafasannya masing-masing manusia dan hewan darat pada umumnya menggunakan paru-paru untuk bernafas sedangkan hewan yang hidup di laut umumnya bernafas dengan menggunakan insang i untuk irritabilitas irritabilitas maksudnya disini adalah peka terhadap rangsang contohnya ketika kalian tiba-tiba terkena sorot lampu yang sangat terang tentu secara spontan kita akan menutup kelopak mata dari contoh ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang hidup rinunnya reaksi ini timbul ketika muncul rangsangan dari lingkungan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, rasa, dan lain-lain manusia dan hewan memiliki indera untuk mengenali adanya rangsangan misalkan mata untuk menangkap rangsangan cahaya telinga untuk menangkap rangsangan suara hidung untuk menangkap rangsangan bau kulit untuk menangkap rangsangan berupa sentuhan dan tekanan sedangkan lidah peka terhadap rasa zat pada tumbuhan kita bisa melihat rangsangan yang terjadi dengan gerakan tumbuhan yang mendekati ke arah mata hari ciri yang ketiga adalah N N untuk nutrisi nutrisi ini maksudnya butuh makan dan minum seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan air makanan berfungsi untuk menghasilkan energi pertumbuhan dan juga untuk mengganti sel tubuh yang rusak sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh dalam dunia hewan mereka dikelompokkan menjadi tiga golongan ya golongan yang pertama adalah golongan karnivora yaitu hewan pemakan daging yang kedua ada golongan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan dan yang terakhir ada omnivora yaitu hewan yang memakan daging dan tumbuhan sedangkan pada golongan tumbuhan mereka makan dengan menggunakan proses fotosintesis ingat ya proses fotosintesis proses ini membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan mereka sendiri sinar matahari air dan karbon dioksida adalah hal yang dibutuhkan agar proses ini terjadi yang keempat G G untuk gerak manusia dan hewan dapat bergerak atau berpindah tempat alat untuk bergerak pada setiap maluk hidup juga berbeda-beda misalnya manusia dan hewan yang hidup di darat umumnya menggunakan kaki untuk berjalan atau berlari sedangkan hewan yang hidup di air umumnya menggunakan sirip untuk bergerak bebas hewan seperti burung menggunakan sayap untuk bergerak namun ada juga hewan yang cara bergeraknya dengan melata melempat dan lain sebagainya ciri yang kelima yaitu air air untuk reproduksi reproduksi maksudnya di sini adalah berkembang biak kalian pasti sudah tahu bahwa setiap maluk hidup pasti berkembang biak karena setiap maluk hidup pasti akan mati maka dengan berkembang biak mereka dapat menestarikan jenisnya proses berkembang biak setiap maluk hidup juga berbeda-beda ada yang berana atau vivipar ada yang bertelur atau ovipar dan ada yang bertelur dan berana atau ovivipar selain itu ada pula maluk hidup yang membelah diri sedangkan pada tumbuhan mereka berkembang biak dengan bantuan manusia, serangga, atau angin ciri yang keenam A. A untuk adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan misalnya paru burung yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda sesuai dengan jenis makanan mereka perbedaan ketebalan bulu yang dimiliki oleh hewan yang hidup di daerah dingin dan hidup di daerah tropis atau perbedaan daun yang dimiliki oleh setiap tumbuhan disesuaikan dengan keadaan lingkungan mereka itu semua membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia tinggal hal itulah yang membuat mereka mampu untuk bertahan hidup ciri-ciri yang terakhir yaitu T T untuk tumbuh dan berkembang nah perhatikan tubuh kalian sekarang samakah tinggi dan masa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan masa tubuhmu waktu kalian masih kecil? tentu tidak sama ya tinggi dan masa tubuh akan bertambah seiring pertambahan usia proses inilah yang disebut dengan proses tumbuh hewan juga mengalami hal yang sama contohnya kupu-kupu bertelur telur kemudian menetas menjadi ulat lalu menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu muda akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa silakan kalian kerjakan latihan soal di bawah ini lalu menjadi ulat k television